Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A.A. Dalam tanda tanya politik semakin gila, semakin hasil Ada sebuah pertanyaan Kenapa Nasden dari dulu hingga sekarang tidak mampu melahirkan satu sosok pemimpin pun Yang pantas untuk dicalonkan jadi calon presiden Kenapa Surya Palo tidak sanggup melahirkan Satu calon pemimpin yang bisa diusung di Pilpres Kalau Surya Palo hebat Harusnya bisa melahirkan dong Pemimpin yang bisa Bersaing di Pilpres Ternyata Nasden ini tidak hebat Surya Palo ini tidak hebat Hebat apanya Dari dulu hingga sekarang cuma nyomot-nyomot Kadar dari orang lain Intelijensinya kurang bagus Dayan harga kurang bagus Nasionalismenya kurang bagus Demokratnya kurang bagus Ya karena mungkin dia ini punya basic cuma sebagai pengusaha Ya partai ini dianggap sebagai perusahaan Dimana yang namanya pengusaha itu bagaimana caranya mengambil keuntungan sebesar-besarnya Tidak ada itu rasa nasionalisme Tidak ada itu rasa demokrasi Bullshit Yang dipikir oleh Surya Palo itu cuma duit, duit, dan duit Jabatan, jabatan, dan jabatan Tidak punya visi-visi ke depan Tidak punya Makanya dari awal Dibentuknya sampai sekarang Surya Palo dengan partai ini cuma ngekor Cuma koalisi ke sana, koalisi ke sini Ngekor ke sana, ngekor ke sini Yang penting dapat jabatan Yang penting dapat duit Makanya kata Nabi Segala sesuatu tergantung dari niat Kalau niatnya cuma nyari duit dan nyari jabatan Sampai kapapun yang namanya Nasdem, Surya Palo Tidak akan pernah bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar Bisa bersaing di Pilpres Karena konsepnya aja udah salah Konsep berpartai ini Kadang milik orang lain dicomot tanpa permisi Menteri Dicomot tanpa permisi Panglima dicomot tanpa permisi Kerjanya cuma comot, cuma comot Makanya sampai kapan pun Nasdem ini tidak akan pernah berkembang Kenapa? Karena Nasdem tidak punya arah yang jelas Tidak punya konsep negara yang jelas Yang penting ngekor ke sana, ngekor ke sini Koalisi ke sana, koalisi ke sini Comot sana, comot sini Itu Nasdem yang saya amati dari awal sampai akhir Tidak jelas visi-visinya Nama cuma tinggal nama Kalau pada IP sudah jelas Visi-visinya Repolusi Indonesia Makanya mampu melahirkan pemimpin seperti Jokowi, Ahok, Gibran, Ganja, Trismarini Jokowi Visi-visinya jelas bisa melahirkan Calon pemimpin yang bisa bersaing Di 2024 Andaikan satu partai bisa mencalonkan lebih dari empat Mungkin semua calon-calon dari PDIP ini bisa Ikut bersaing di Pilpres Coba perhatikan partai-partai yang lain mana Mereka cuma koalisi sana, koalisi sini Ngekor sana, ngekor sini Comot sana, comot sini Persis sama Nasdem Makanya cuma satu partai yang punya konsep yang jelas Siapa PDIP? Yang lain Cengcai, tai Tidak jelas visi-visinya Yang penting duit sama jabatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh